Tapi Anda sendiri membaca apa yang, kenapa akhirnya kalau memang elektabilitas seorang Pramono Anu ini masih belum bisa terbaca di hari ini, tapi apa yang akhirnya membuat PDIP memutuskan pasangan ini? Saya rasa yang pertama Pramono Anu adalah calon yang boleh dikatakan aman gitu ya. Aman dalam artian jika PDIP memasang Anies Baswedan meski elektabilitasnya tinggi dan mungkin kemenangan itu bisa digaransi, namun PDIP akan memasang posisi yang diametral sekali dengan Presiden Jokowi gitu. Karena selama ini kita tahu bahwa Anies Baswedan memposisikan dirinya juga sebagai oposisi utama dari Presiden Jokowi, seperti itu. Dan memang mungkin ada hitung-hitungan lain dari Bu Mega bahwa yang dimajukan harus kader gitu. Karena memang Anies walaupun elektabilitasnya tinggi bukan kader dan entah apa yang terjadi dalam pembicaraan kemarin gitu, sebelum Pramono Anu dicalonkan, nampaknya mungkin belum serak di Bu Mega gitu. Oke, kalau bukan kader, kenapa nggak Pak Ahok? Kalau yang memang elektabilitasnya nomor dua padahal sebenarnya. Memasang Pak Ahok itu juga berpotensi, memang walaupun elektabilitas tinggi, namun resistensinya juga mungkin cukup tinggi gitu. Mungkin ada kalkulasi politik di mana tidak ingin misalkan 2017 itu terulang lagi gitu. Di mana ada polarisasi yang begitu kuat di masyarakat, dan harus diingat juga meski Pak Ahok nomor dua tertinggi, dia secara top of mind masih jauh di bawah Pak Anies seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan juga resistensi terhadap Ahok meskipun dia cukup populer di kalangan middle class yang pluralis gitu. Namun dikhawatirkan juga resistensi dari masyarakat Jakarta itu cukup tinggi, khususnya di daerah-daerah. ya di mana misalkan selama ini diperhatikan secara khusus gitu oleh Anies Baswedan. Baik.